Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak Surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindunganmu dan berkatmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Kami dapat lagi bangun pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan Di waktu yang indah ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendakmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan, Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Daniel 1 ayat 1-21 Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini Saya akan membacakan Daniel 1 ayat yang ke-7 Tertulis demikian Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka Daniel dinamainya Belsasar Hananya dinamainya Sadrak Misael dinamainya Mesak Dan Azaria dinamainya Abednego Saudara yang dikasih Tuhan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah anak-anak muda dari bangsa Israel Atau lebih tepatnya dari Yehuda Yang dibawa ke Babel setelah penyerangan Yerusalem Mereka dididik selama 3 tahun untuk dipersiapkan bekerja bagi raja Bersama-sama dengan mereka ada juga orang-orang muda lainnya dari Israel Yang juga dipersiapkan untuk mengabdi di kerajaan Babel Tapi hanya 4 anak muda ini yang disebutkan Karena teladan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Nama-nama mereka adalah nama-nama Ibrani yang mempunyai arti istimewa Daniel berarti Tuhan adalah Hakimku Hananya berarti Tuhan menunjukkan kemurahan Misael mengandung arti siapakah seperti Tuhan Dan Azaria berarti Tuhan telah menolong Namun setibanya di Babel Mereka diberikan nama-nama baru Daniel diberi nama Belsasar Yang artinya Bel melindungi raja Bel adalah nama dari salah satu dewa yang disembah di Babel Hananya diberi nama Sadrak Yang maknanya ada hubungan dengan Dewa Bulan Misael diberi nama Mesak Yang juga mempunyai makna berhubungan dengan Dewa Bulan Dan Azaria diberi nama Abednego Yang berarti Pelayan Nebo Nebo adalah Dewa Kebijaksanaan Menurut kepercayaan bangsa Babel Kita perhatikan disini saudara Bahwa keempat anak muda ini mengalami suatu tindakan Penghapusan identitas Dengan pemberian identitas yang baru Identitas mereka yang baru itu diberikan Dan diupayakan oleh pemimpin pegawai istana kerajaan Dengan maksud agar dapat membuat mereka Melupakan iman mereka kepada Tuhan Yang mereka percayai selama ini Dan supaya mereka menyembah Dewa-Dewa bangsa Babel Tapi rupanya saudara Keempat anak muda ini Adalah orang-orang yang kuat dan teguh imannya Serta setia kepada Tuhan Meskipun ada upaya pengubahan identitas Tapi hati mereka tetap percaya kepada Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Berbeda dengan empat orang muda ini Ada banyak orang yang dengan mudah Mengubah identitas iman mereka sendiri Tanpa perlu diubah oleh orang lain Ketika pindah kota Pindah negara Bekerja di luar negeri Atau pindah ke suatu wilayah yang jauh Banyak orang yang percaya Dengan cepat melupakan identitas imannya Kita perlu bertanya kepada diri kita Masing-masing saudara Apakah kita mempunyai kecenderungan yang demikian Adakah kita dengan cepat melupakan iman kita kepada Kristus Ketika kita berada di luar komunitas orang-orang percaya Adakah kita menanggalkan iman kita Ketika kita berada di tempat yang jauh Berada di luar negeri Di tempat yang jauh dari keluarga Dan jauh dari komunitas orang-orang beriman Apakah kita dengan cepat berpindah Kepada yang lain Ataukah kita tetap teguh menjaga iman kita Dan setia kepada Tuhan Yesus Sudara yang dikasih Tuhan Jangan biarkan diri kita diubahkan oleh situasi Dan keadaan lingkungan kita Tapi sebaliknya Mari kita tetap menjaga iman kita Dan sedapat mungkin kita memberikan dampak Pengaruh kepada lingkungan di mana kita berada Jadilah kuat dan setia Jadilah kuat dan setia seperti Daniel Hananya Misael dan Asaria Tetap percaya kepada Tuhan dengan setia Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dikatakan Berjaga-jagalah Berdirilah teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki Dan tetap kuat Mari sodara yang dikasih Tuhan Jagalah iman kita Dimanapun kita berada Jadilah berani Jangan takut Tetap teguh di dalam Tuhan Jangan berubah Tapi tetaplah setia Mari kita berdoa sodara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Yang sudah kami dengar pada saat ini Yang mengajarkan kepada kami Untuk menjaga iman kami Di tengah-tengah dunia Yang penuh dengan tantangan Tolong kami Tuhan Kuatkan hati kami Supaya kami terus setia Percaya dengan teguh kepadamu Kami sadari ya Tuhan Ada begitu banyak godaan Dan begitu banyak hal di dunia ini Yang mencoba untuk menggoyahkan iman kami Tapi kami mau tetap setia kepadamu Tuhan Kami mohon kekuatanmu Kami mau tetap mengandalkan Tuhan Bersandar dan percaya Kepadamu Tuhan Yesus Engkau lah Tuhan Dan juru selamat kami Tidak ada yang sepertimu Tuhan Hanya engkau satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi Engkau lah yang menyelamatkan kami Engkau sumber kehidupan Dan sumber keselamatan bagi kami Terima kasih Tuhan Meteraikanlah setiap kebenaran firmanmu Supaya kami terus hidup di dalamnya Di sepanjang hari ini Tuhan Kami mohon pimpinanmu Sertai kami dalam setiap aktivitas kami Dalam studi Tugas-tugas Usaha Pekerjaan Dan pelayanan kami Dan apapun yang kami lakukan Biarlah semuanya itu Senantiasa menyenangkan hati Tuhan Kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah Persoalan dalam hidupnya Agar Tuhan engkau memberikan jalan keluar Pertolonganmu yang ajaib atas setiap mereka Sembuhkanlah ya Tuhan yang sakit Kuatkanlah yang lemah Dan bangkitkanlah semangat yang sedang berputus asa Serta lepaskanlah mereka yang sedang terbelenggu Oleh dosa dan kuasa kegelapan Terima kasih ya Tuhan Kami percaya hari ini Kami melangkah dalam berkat Dan dalam penyertaan Tuhan Yang sempurna Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Haleluya Selamat menikmati